Intro Pankreas Brigadir J ternyata sudah laku terjual Istri Ferdi Sambo akui bisnis suami Sudah lewat 10 hari lebih sejak dilakukannya otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir J Yang dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar Jambi Proses yang memakan waktu selama kurang lebih 6 jam ini Ternyata membutuhkan waktu 4 sampai 8 minggu Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan data yang valid Hal ini dikarenakan jenazah Brigadir J sudah disuntik dengan formalin Dan telah diguburkan selama kurang lebih 3 minggu Sebelum akhirnya dilakukan proses ekshumasi Sebelumnya secara eklusif Kamarudin Simanjunta telah membebetkan laporan yang diperoleh Saat proses otopsi kedua Lewat podcast di media Youtube Revli Harun Laporan otopsi ini berasal dari hasil catatan tim forensik Perwakilan keluarga yang sama-sama ikut mengamati jalannya proses otopsi kedua Brigadir J di RSUD Sungai Bahar Jambi Laporan awal diterimanya sempat dituliskan bahwa otak Brigadir J tidak berada pada tempatnya Akan tetapi proses dilanjutkan ke area dada barulah jaringan otak yang dikira hilang tersebut Ditemukan dalam sebuah plastik pada bagian dada sebelah kiri dari jenazah Brigadir J Tentunya keanehan tersebut menjadi tanda tanya besar Tidak hanya bagi keluarga Brigadir J saja Tapi juga oleh pikiran masyarakat Kamarudin Simanjunta sendiri malah sampai mempertanyakan Apakah ini standarnya forensik? Saya tidak paham Otak harusnya di kepala tapi diletakkan di dada Di tengah kemelut dari keanehan dalam temuan awal secara kasat mata Dari otopsi kedua ini Tiba-tiba informasi beredat bahwa organ dalam tubuh Brigadir J Banyak yang hilang karena sudah dijual Dan salah satu buktinya Pankreas yang telah laku terjual dengan harga miliaran rupiah Informasi ini rame di masyarakat Setelah sebuah channel Pak DTV mengunggah video yang diberi judul Kamarudin Ungkap Pankreas Brigadir J Ternyata sudah dijual KPK Munculnya laporan ini Tim gudang seleb pun lantas melakukan penelusuran Terkait kabar yang memberitahukan bahwa organ dalam Brigadir J hilang karena telah dijual Namun setelah didalami dan diteriti lebih lanjut Ternyata berita tersebut tidak benar adanya Atau hanya hoax semata Isinya pun hanya narasi yang diputar berulang kali Terkait pendapat para ahli yang ikut menyoroti kasus polisi tembak polisi tersebut Belum lagi foto yang dijadikan cover video itu ternyata hanyalah hasil editan Dan bukan merupakan foto asli dari proses otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir J Sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang diunggah dalam video tersebut Belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini